Setelah diselenggarakan di Qatar pada tahun 2013 dan di Malaysia pada tahun 2016, kini Indonesia menjadi tuan rumah Third International Conference of Deaf Muslim. Iya, conference ini mewadahi kaum tuli muslim untuk membahas terkait isu-isu keislaman secara global serta tantangan di era modern. Namun sayangnya informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di redaksi pagi akhir pekan hari ini, namun esok redaksi pagi kembali pukul 6 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda, kami pamit undur diri dan sampai jumpa. Indonesia menjadi tuan rumah pelaksanaan Konferensi Internasional Muslim Tuli Ketiga. Sesuai dengan tema The Beauty of Islam Through the Sign Language, konferensi ini mewadahi kaum tuli muslim untuk membahas terkait isu-isu keislaman secara global serta tantangan di era modern bagi seorang muslim tuli. Third International Conference of Deaf Muslim diadakan selama dua hari dan dihadiri oleh 21 negara dari seluruh dunia, seperti Malaysia, Jordania, Amerika Serikat, Inggris, dan negara lainnya. To unify the deaf people all over the world, including those in Indonesia, that we have a similar culture and similar cultural challenges and experiences. Deaf in America, deaf in Europe, it does not matter where they are. We all have the same challenges and we need to work together to find the better solution, best solutions. Dengan diselenggarakannya konferensi ini, diharapkan lebih banyak masyarakat yang menunjukkan kepedulian terhadap kaum tuli. Widerah Mania, Arief Yunan, Jakarta